Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menaikkan dan menurunkan speed motor pada sebuah inverter bisa dengan kipet bisa dengan potensiometer atau juga bisa dengan touchscreen tergantung pengaturan pada inverter tersebut untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dengan inverter RS Hai untuk menaikkan dan menurunkannya cukup dengan tekan enter tekan kiri untuk menaikkan tekan atas Hai kemudian enter dua kali sedangkan untuk menurunkannya sama tekan enter tekan kiri Hai kan bawah Hai lalu enter dua kali Hai selesai selanjutnya untuk inverter Delta Hai caranya mudah kita tinggal menekan tombol atas aja Hai seperti contoh gini 40 hai 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 kemudian enter Hai sedangkan untuk menurunkannya sama tekan bawah hai 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 misalkan 30 hai 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 tekan enter Hai selesai Hai selanjutnya untuk Hai inverter Hai dan pos Hai caranya Hai tekan klik menu bersamaan dengan dengan tombol up Hai 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 setelah didapat 202 Hai baru tekan change Hai tunggu hai 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 di jadi berapa, jadi 40 setelah selesai, batu ceng lalu kembali ke quick menu sedangkan untuk menurunkannya, sama tekan quick menu bersamaan dengan tombol up sampai didapat 202 baru tekan change data lalu tombol bawah misalkan disini 30 setelah selesai baru change data kembali lalu kembali ke quick menu selesai dan untuk inverter pitaci caranya tekan set ada DO001 kita cari F001 caranya tekan ESC sini ada F001 baru tekan set kita naikkan misalkan jadi 30 atau jadi 40 atau jadi 40 lalu tekan set kembali lalu kembali tekan ESC kembalikan ke D001 langsung tekan set selesai sedangkan untuk menurunkannya sama tekan set tekan ESC tekan tombol bawah harus harus didapat F01 F01 sudah selesai didapat F01 baru tekan SET baru tekan untuk menurunkannya tekan tombol bawah buat misalkan jadi berapa jadi 30 atau jadi 28 setelah selesai tekan ESC setelah didapat FF001 baru kita ke D001 kembali tombol SET selesai itulah pengaturan speed beberapa inverter mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan sebagai dasar untuk penyetingan inverter inverter selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih